Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di WSP Racing Game oke disini proses pasang ya disini proses pasangnya udah gue posisi lagi keadaan kayak gini kalau kalian mau tau itu asnya macet guys nanti gue kasih lihat foto-fotonya wah bahasa aja sampai setengah jam gak harus tau anjir ya setiap hari gue dirinya sama as macet lah magnet pada keras banget dibukanya entahlah bulan ini apa yang bakalan gue dapet semoga aja berkah-berkah disini proses pasang baru gue tempel dari arm baru ke mesin atau ke serangkanya ya tadi ini asnya bener-bener macet mungkin karena udah tua juga motornya karena emang udah waktu atau umur jadi lengket di dalam sana terus kalau untuk posisi apa ya posisi bagian dari depan sini ini untuk arm standar tuh kalian lihat ini tadi gue kasih minyak rem kalau lo mau tau gue kasih minyak rem minyak rem gue habis tengah botol men minyak rem gue habis tengah botol kalau lo mau tau bujur kan motornya gue gulingin nah ini bekasnya jadi kalau untuk bagian dari depannya dari bagian depan arm yang ini yang kita pasang yang baru ke sujuki tender ini dia untuk bagian depannya atau bos armnya kita masih menggunakan punyanya sujuki tender sendiri nah untuk kan disini nih di bagian sini kan ada sejenis kayak dop tutup lagi ya dop tutupnya lagi itu PNP guys jadi kita gak ada perubahan sama sekali tinggal masuk slep gitu kan disini kesusahannya atau kesulitannya cuma karena ya macet aja macetnya ya no jubillah men nah untuk 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 kayak rantai ini mungkin kayaknya kalau yang originalnya kita gak bisa pake mungkin nanti kita pake aftermarket yang gak kalau gak aftermarket kita bikin sendiri mungkin next dari kayak karet bang nanti kita bikin segala macem soalnya yang originalnya ini dia gak masuk soalnya yang di anak kan kotak yang ini bulet posisi bulet kayak gini jadi beda itu hanya untuk bagian rantai nah untuk bagian dudukan gear atau dudukan rem rem belakang tau kan cakramnya kita masih menggunakan yang lama yang ini kita copot yang hitam ini kita copot kita pindah ke sebelah sana jadi tinggalnya emang gak perlu banyak perubahan cuma dikit sih mungkin perubahannya itu cuma di untuk karet biar gak kena rantai ke arm juga aja sih terus kesulitannya juga ya di pemasangan sama di macetnya ini mungkin kalau motor teman-teman ada gak macet ya alhamdulillah ya gak sekarang kita lihat nih kalau kalian gak percaya takutnya ini bilang apa namanya settingan-settingan karena gak suka setting-setting settingan tanya injing ini kita lihat ya tuh 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 itunya yang teman-teman yang udah pake yang orinya jadi kita tinggal tempel tuh nah nanti untuk dudukan atau penyangga cakram belakangnya disini ada nih tuh tuh ini masih pakai orinya jadi dibalikin lagi ini bos armnya baru loh jadi ya banyak perubahan sih nih lupa kasih penyakram yang gue gedor-gedor oke sekarang gue bakal masang dulu semuanya biar rapi nanti kita kasih lihat ke kalian ya Alhamdulillah ini udah terpasang semua ya cakep lah kalau kata gue mulai cakep banget kayak keker gitu kan lebih lebih bagus dari sebelumnya disini ada perubahan satu yaitu rantainya kurang panjang jadi kita akan rubah di rantai atau kita ganti gear set nanti kita rantainya beli merek yang lain jadi gearnya gear beli baru nanti rantingnya kita beli beli apa merek apa gitu yang lebih panjang jadi enak jadi gak ada sambung-sambungan untuk bagian bawahnya sini aman karena untuk pengeremannya aman dan lain-lain aman untuk bagian ban belakang ban belakang kalau kata gue ini udah sejajar banget ya tapi kalau dilihat dari kameranya kurang mungkin kurang ngarik ke kanan nanti kita setel pas lagi rantainya ada ya oke ini bos-bosan standar semua gak ada yang dirubah nanti kita tinggal ganti rantai setel ban belakang biar lurus lagi oke bye-bye terima kasih